Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru, salam dan bahagia. Syukur Alhamdulillah kita berkesempatan mengikuti webinar ini dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Semoga diberi kelancaran sampai akhir acara. Amin. Berikut ini saya bacakan biodata dari narasumber. Nama Widya Agustin, lahir di Indramayu 13 Agustus 1991. 1991 NSB PB atau narasumber berbagi praktik baik. Beliau guru penggera angkatan 4 dan pengajar praktik angkatan 9 juga sebagai guru konten kreator sekaligus penulis naskah video dan artikel PMM. Selanjutnya, saya informasikan bahwa di akhir penyampaian materi akan ada sesi tanya-jawab. Baiklah Ibu Bapak Guru, kita langsung berikan waktu dan kesempatan kepada narasumber. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu. Ibu, suara saya terdengar, Bu? Jelas. Ini kita pesertanya baru 8, nggak apa-apa, langsung mulai saja? Atau gimana? Iya, kita sesuai jam saja, jadi berapapun anggota bisa dimulai. Oke. Mohon maaf, izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sudah dikenalkan tadi ya, oleh Ibu Andri, nama saya Widi Agustin. Mungkin di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu banyak mendengar ya. Oke. Selanjutnya, saya ingin tahu deh. Coba menurut Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Boleh tulis di kolom chat atau boleh langsung open mic, silahkan. Apa sih yang diketahui? Ada yang mau open mic Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Atau mau ada yang open mic, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja ya ke slide selanjutnya. Nah, kenapa sih, kenapa harus diferensiasi, kenapa harus beda gitu? Karena sebenarnya kita tahu gitu, misalnya Bapak Ibu yang mengajar di SMA atau SMK atau di SMP, itu kan ada, setidaknya ada 30 murid gitu ya. Ada 30 atau 32 murid. Nah, pasti itu semuanya kan tidak ada yang sama. Pasti semuanya berbeda-beda. Nah, karena itu, kenapa harus diferensiasi? Karena kita punya fakta bahwa murid-murid kita itu karakteristiknya beragam. Semuanya itu beda-beda gitu. Ada keunikannya masing-masing, ada kekuatannya masing-masing, dan yang perlu jelas juga punya kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi, ada yang kinestetik, ada yang audio, gitu. Jadi, itulah kenapa kita harus ke diferensiasi, gitu. Dengan perbedaan yang tadi itu bisa diatasi dengan diferensiasi. Nah, selanjutnya. Jadi, apa sih pembelajaran diferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, ini ada miskonsepsi juga. Karena saya kan guru penggerak angkatan empat, tapi sekarang saya PP juga di angkatan sembilan, jadi saya belajarnya dua kali. Waktu saya jadi GP, itu seolah-olah ada, saya itu diarahkan, kami itu ya, GP angkatan empat itu diarahkan, diferensiasi itu lengkap semuanya, gitu. Tapi ternyata sekarang itu bukan. Jadi, diferensiasi itu bukan kitanya menyediakan, misalnya kita punya 30 murid. Bukan berarti kita menyediakan 30, Makanlah. 30 jenis yang berbeda. Jadi, kita hanya mengatasi itu, kita hanya mengusahakan mengatasi perbedaan itu. Tidak harus semuanya. Tidak harus 30-30-nya kita punya, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya pernah membuat. Semoga bisa dipahami. Kita tonton dulu, yuk. Enak juga, nak. Tayangannya layar ya, ternyata ya, Bu, ya? Gambarnya ada, kan? Ada gambarnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya akan menerima. Oke, ya. Saya akan menerima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terdengar ya? Tidak keluar suara video. Kayak kalau pakai Zoom agak bingung ini. Ada yang tahu Bapak Ibu? Biasanya pakai gimmick? Bagaimana ya? Coba pakai apa, Bu? Bisa dijelaskan melewat tulisan dengan mungkin dari video itu. Iya, maksudnya jadi supaya nonton dulu tuh, Bu? Nanti ada sih tulisan-tulisan sebentar. Kalau misalnya langsung ini aja enggak apa-apa, Bu? Ya udah, saya sambil jelaskan saja ya. Di sini jadi... Nah, pertama itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian... Saya mulai mengenalkan diferensiasinya, konten-kontennya gitu. Di sini ada komik. Kemudian di sini juga ada cerita. Terus nanti ada video gitu. Itu di awal-awal saya ngasih kontennya dulu. Kemudian dikelompokkan anak-anak itu sesuai minat dan profilnya. Profil belajarnya. Jadi anak-anak berkelompok sesuai tadi misalnya. Kalau yang suka nonton video, jadi nonton video. Kalau yang suka baca di e-book, di e-book kayak gitu. Nah, kalau yang ini membaca komik via Ipusnas. Ada komiknya. Kemudian kalau yang ini anak-anak lagi nonton video. Jadi materinya sama tapi kontennya itu berbeda-beda. Ini. Kemudian kalau yang ini anak-anak mendengarkan podcast. Jadi anak yang auditory bisa pakai podcast. Nah, kalau ini anak-anak yang visual tapi sebenarnya yang gambar-gambar tidak suka membaca bisa pakai komik. Kalau yang ini bisa pakai teks. Anak yang suka baca teks. Kemudian ada sumber bacaan banyak ya di web bahasa juga. Terus ada juga kontennya tadi macam-macam ya. Kemudian ada juga komik digital gitu. Jadi komiknya ada yang komik yang perinan, cetak, ada yang digital juga. Nah, ini yang agak berbeda adalah diferensiasi proses. Jadi saya itu membagi-bagi murid itu sesuai kemampuan gitu. Jadi kalau yang saya kira muridnya ini sudah mampu, biasanya saya agak lepas gitu. Enggak lepas banget tapi tidak terlalu saya ini. Tapi kalau anak yang sepertinya kesulitan, kelompok yang kesulitan, saya banyak mempunyai pertanyaan pemandu gitu. Nah, kalau ini. Nah, kemudian mulai ke merencanakan produk. Nah, merencanakan produknya juga harus berbeda-beda. Setiap prosesnya itu, setiap kelompok. Nanti saya kasih tahu ke anak-anak pengennya, ini kan tujuan pembelajarnya adalah menceritakan kembali. Ini ada evaluasinya pakai kuisis. Jadi, tujuan pembelajarnya adalah menceritakan kembali isi cerita. Nah, ceritanya kan tadi macam-macam. Anak-anak membaca dari kontennya itu bermacam-macam. Kemudian, nah ini produknya beda-beda. Kalau yang berani, anaknya pemberani, bisa langsung di depan kelas. Kita menceritakan kembali langsung di depan kelas. Atau misalnya anaknya perlu. Lebih suka bikin komik, boleh. Jadi, produknya itu berbeda-beda. Terserah semaunya anak. Ada yang suka, ah bu, saya emang nggak bisa gambar, bu. Bisanya nulis aja gitu. Boleh, silahkan. Terus, ada yang pakai podcast juga. Misalnya jadi ngerekam suara gitu. Terus, kemudian dikumpulkan ke saya. Ada juga yang pakai video pembelajaran gitu. Oke, itu refleksinya. Oke. Selanjutnya. Bapak-Ibu boleh langsung dipotong kalau suara saya kurang jelas ya. Ini masih kurang jelas nggak? Kita ke pembelajaran berdiferensiasi langkah-langkahnya. Yang pertama, seperti tadi itu ya, kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Jadi, kebutuhan belajar itu kan anak berbeda-beda. Terserah Bapak-Ibu caranya mau bagaimana. Apakah dengan pengamatan, apakah dengan wawancara, atau misalnya pas awal-awal itu misalnya karena anak sudah asesmen, misalnya asesmen awal bisa minta datanya ke guru BK. Jadi, kelas ini misalnya kelas yang Bapak-Ibu ajar, kelas A ini anak-anaknya dominan mana, atau kebutuhan belajarnya apa saja gitu. Itu langkah yang pertama. Kemudian, direncanakan pembelajaran berdiferensinya berdasarkan hasil pemetaan. Apakah Bapak-Ibu pengen fokusnya ke kontennya, apakah ke prosesnya, atau ke produknya. Nah, yang terakhir kalau sudah ditemukan, tinggal dievaluasi. Jadi, yang wajib banget di berikulum merdeka adalah refleksi dan evaluasi. Selanjutnya, apa sih kebutuhan belajar? Kebutuhan belajar murid itu ada tiga. Yang pertama itu kesiapan belajar, atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi. Biasanya Bapak-Ibu, kalau saja yang berpengalaman itu, mengajar satu bulanan itu pasti sudah kelihatan terlihat perbedaannya antara yang mampu, bukan, semuanya mampu ya, tapi maksudnya yang mampu secara kognitif, yang inter di belajaran Bapak-Ibu itu pasti kelihatan nggak di situ. Kemudian dari minat. Minat ini bisa dikembangkan, Bapak-Ibu ya. Kayak tadi misalnya, itu anak yang gambar, yang tadi mengumpulkan produknya dengan komik, itu saya justru tahu dari keseharian. Jadi kalau misalnya saya ngajar, kadang misalnya dia sudah menyelesaikan tugas itu, dia seringnya gambar-gambar gitu. Terus ternyata gambarnya bagus. Pas saya tanya, kamu suka gambar ya? Itu kan berarti memang minatnya dia ke arah gambar. Terus kalau misalnya anak sekarang suka edit-edit video, ada juga kemarin yang mengumpulkan dalam bentuk video, menceritakan kembalinya dalam bentuk video. Bukan dirinya, ada yang dirinya tampil sendiri, ada pakai hafalan gitu ya. Tapi ada juga yang ngedit-ngedit pakai gambar-gambar, yang ngambil dari Google, kemudian dikasih teks, ada yang dikasih suara, dan mage-nya yang kerennya itu, editan-editan mereka itu kadang lebih hebat daripada kita gitu, Bapak-Ibu. Karena memang anak itu suka ngulik gitu, suka ngedit-ngedit HP. Padahal yang saya ajar kelas masih SMP ya. Apalagi SMA, SMK gitu kan, pasti lebih lagi. Kemudian yang terakhir adalah profil belajar. Profil ini gaya belajar yang paling gampang, itu biasanya kita tahu ada anak yang kalau belajar nggak bisa diem, itu kan berarti kinestetik. Atau misalnya ada anak yang dominan pakai, ya itulah, Bapak-Ibu pasti sudah tahu ya. Jadi kebutuhan belajar murid itu ada tiga. Yang pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat murid. Yang terakhir, profil belajar murid. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, metode pembelajaran diferensiasi di video tadi itu ada tiga. Ada produk, produk itu kayak tadi. Jadi materinya, materi yang kita siapkan itu apa saja gitu, beda-beda. Disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak-Ibu ampuh. Yang kedua, proses. Proses itu tadi. Kayak misalnya anak yang untuk bimbingan murid, ya kita benar-benar bimbing dari awal banget gitu. Tapi kalau anak yang murid yang bisa kita lepasin, yaudah kita hanya pantau saja gitu. Nah, yang terakhir, konten. Kontennya itu kan berbeda-beda. Jadi, silahkan murid diberikan kebebasan untuk memilih konten yang paling, menurut dia itu paling dikuasai gitu. Nah, yang terakhir sekarang, yang muncul baru itu adalah lingkungan belajar. Jadi, lingkungan belajar kita itu kan berbeda-beda. Nah, Bapak-Ibu selain menerapkan ketiga ini, harus disesuaikan juga dengan lingkungan belajarnya. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip yang pertama itu assessment berkesinambungan dalam pembelajaran. Jadi, memang diferensiasi itu menguras waktu, menguras tenaga gitu. Memang saya akui ketika saya menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat untuk video praktik itu, itu lumayan, saya mikirnya itu lumayan banyak gitu. Tapi, memang resikonya seperti itu. Sekarang kita memang dituntut begitu. Tapi, kalau itu video saya buat tahun lalu ketika masih jadi guru penggerak ya. Nah, jadi kalau dulu itu, kami memang diarahkan untuk ketiga-tiganya gitu, Bapak-Ibu. Jadi, saya harus buat produknya harus berbeda, prosesnya harus berbeda, kontennya juga harus beda. Jadi, tiga-tiganya itu berbeda gitu. Tapi, sekarang setelah saya mendampingi CGP saya, belajar juga, saya kan jadi ikut Zoom meeting lagi, eh, cimit lagi, ikut elaborasi lagi. Itu saya belajar lagi bahwa ada instruktur bilang bahwa ada miskonsepsi dari angkatan yang sebelumnya sama angkatan yang sekarang. Kalau dulu itu kan kita harus tiga-tiganya gitu, Bapak-Ibu. Kalau sekarang tidak harus. Jadi, jangan membebani guru dengan ya harus tiga-tiganya susah gitu, tiga-tiganya harus dikuasai, tidak. Tapi misalnya hadirkan yang kita harus ya diferensiasi, tapi tidak harus tiga-tiganya. Misalnya, kalau Bapak-Ibu lebih fokus ke produknya misal, itu juga boleh gitu. Jadi, yang pertama, prinsip yang pertama itu adalah asesmennya berkesinambungan, terus menerus gitu. Kemudian yang kedua, guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua siswa. Jadi, nggak bisa kita misalnya, di anak itu tuh pendiem banget, atau misalnya anak itu terlalu banyak ngomong, atau anak itu nggak bisa diem. Tapi sebenarnya, semua anak itu keunikan, dan guru harus mengakui bahwa sebenarnya, anak itu pinter gitu. Hanya mungkin kitanya, kita yang sebagai guru, belum menemukan pinternya mereka di bidang apa gitu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah pengelompokan siswa secara fleksibel. Kalau tadi kan, pengelompokannya berdasarkan sukanya. Sukanya nonton pakai apa. Nah, nanti suatu saat itu, kelompok itu tuh nggak yang baku, dari awal semester sampai akhir semester, begitu tidak. Jadi, silahkan disesuaikan dengan diferensiasi yang Bapak-Ibu lakukan di kelas. kemudian, ada kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus antara guru kelas dan guru bidang studi. Ini kalau di SD. Tapi guru bidang studi juga bisa saling, saling koordinasi gitu, saling kolaborasi. Misalnya kan saya ngajar kelas tujuh, nanti pas kelas delapan saya bisa bilang, Bu, anak-anak yang auditory itu yang kayak gini-gini, gini-gini, si ini, ini, ini. Itu kan bisa kolaborasi. Selanjutnya, guru dan siswa bekerjasama membangun komitmen untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Jadi, kalau kita mau diferensiasi itu, bukan cuma kitanya. Nah, waktu pertama kali saya menghadirkan diferensiasi ke murid, juga anak-anak tuh pada yang, apa sih, Bu? Biasanya kan kita kalau ngajar satu produk, misalnya satu teks, buat semua. Tapi kan sekarang, kalau diferensiasi itu kan beda-beda. Jadi, satu kelas itu bisa bermacam-macam produknya. Itu waktu, jadi, dikenalin dulu ke anak-anak, anak-anak supaya tahu dulu, murid-murid itu tahu diferensiasi itu apa, gitu. Jadi, mereka nggak kaget. Kemudian, waktunya harus fleksibel ya. Yang ketujuh, strategi pembelajarannya bervariasi. Satu pelajarnya, satu pengembangan bakatnya, jadi, divariasikan. Dan yang terakhir, siswa ini dinilai dengan berbagai cara, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Kayak tadi, kalau misalnya, saya menilai yang komik dengan menilai yang membuat video, itu kan pasti tidak sama. Misalnya, kalau komik, instrumennya lain, kan? Jadi, harus dinilai sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kita ke media pembelajaran diferensiasi, yaitu media pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Bisa video pembelajaran, bisa game pembelajaran, bisa presentasi multimedia, atau materi cetak, dan bisa juga aplikasi pembelajaran. Macam-macam. Ini medianya. Lalu, kalau kita mau membuat media pembelajaran, itu yang pertama apa? Ya, tadi, mengidentifikasi kebutuhan belajar, kemudian dirancang dulu tujuan pembelajarannya. Ya, tadi misalnya saya menceritakan kembali, kemudian kita pilih media pembelajarannya. Saya akan mikirkan, tekst cerita fantasi, kira-kira apa nih, produk yang bisa saya buat, kayak tadi kan ada video pembelajaran, itu saya ambil dari YouTube. Kalau misalnya Bapak-Ibu mau buat sendiri video pembelajarannya juga silakan. Bebas. Ini sepertinya bentar lagi mau off ya, Bu, ya? Kurang dari satu menit, ini waktunya. Nanti bergabung di alamat Zoom yang sama, atau bagaimana, Bu? Iya, dengan yang sama, alamat sama kita. Oke. Selanjutnya, kita sesuaikan media pembelajarannya dengan keadaan di keadaan nyata di kelas, kemudian, jangan lupa sediakan pilihan. Ya, karena memang diferensiasi, jadi harus berbeda-beda. Yang terakhir, kalau sudah dilaksanakan, jangan lupa kita lakukan evaluasi. Begitu. Ya, kebetulan sudah selesai. Jadi nanti kita sambung di sesi selanjutnya untuk sesi tanya-jawab ya, Ibu. Ya, Bu, Bapak. Iya, iya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi.